Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh WSM News kembali hadir menjumpai Anda Program informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan Bersama saya Putih Sari dan berikut WSM News lengkapnya Untuk menangkal maraknya berita hoax yang bisa memicu tawuran antar pelajar Ratusan siswa SMA Negeri 1 Donorejo Cepara, Jawa Tengah Diberi pelatihan ilmu jurnalistik dan literasi digital Selain belajar bagaimana cara membuat video jurnalistik Para siswa juga diajari untuk bisa memahami dan membedakan Mana berita fakta dan mana berita hoax Dibalut dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 Sebanyak 360-an siswa dari kelas 10 SMA Negeri 1 Donorejo Cepara, Jawa Tengah Antusias mengikuti pelatihan video jurnalistik Selain pelatihan video jurnalistik Para siswa juga diberi wawasan terkait literasi digital Dalam kegiatan tersebut Para siswa sangat antusias mengikuti setiap tahapan Bagaimana cara mengambil video step by step Selain itu juga mereka diajari Bagaimana cara mengambil angle kamera Serta gerak kamera sesuai dengan standar jurnalistik Selain pelatihan pembuatan video jurnalistik Para siswa juga diberi pemahaman terkait literasi digital Dimana saat ini banyak generasi muda Yang sering nge-share berita tanpa melihat isi dari berita Apakah berita itu fakta Atau berita itu hoax yang sering mereka bagikan di media sosial Maupun di grup WhatsApp Sehingga seringkali memicu perselisihan Yusfara, salah satu siswi mengatakan bahwa dirinya sangat senang Bisa belajar video jurnalistik Selain bisa membuat video yang bagus Untuk di upload di media sosial sekolah Dirinya juga paham terkait apa itu berita hoax dan berita fakta Kita dari belajar cara membuat video jurnalistik Jadi baik-baik saja Kita fokus cara mengambil video Untuk di kotak Untuk di kotak Dan lain-lain Dan juga apa itu kita fokus Cara mengambilkan video jurnalistik Tapi maka kita di buat pang Yang lain bisa-bisa yang kita jebaskannya Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Donorojo Jepara Puji Ningrum Berharap dengan adanya pelatihan Serta pemahaman literasi digital ini Para siswa mampu membedakan berita-berita yang sering dibagikan di grup WhatsApp Maupun di media sosial Selain itu juga Dengan adanya pelatihan video jurnalistik ini Akan memberikan wawasan tambahan kepada para siswa Sehingga mereka dapat menuangkan ide kreatif dalam bentuk audiovisual Sekolah kami sedang melaksanakan kegiatan proyek Penguatan Problem Pelajar Pancasila Di mana salah satu agenda kegiatannya ini tadi Mendatangkan para sumber dari luar Untuk memberikan pelatihan kepada siswa Terkait dengan jurnalistik Kemudian pembuatan video Kemudian juga terkait juga dengan literasi digital Karena kan bagaimanapun siswa-siswa kami Dalam usia-usia Kalau dikatakan remaja kan memang sudah tidak remaja Tetapi kalau dikatakan diwasa Kan memang mereka karakternya belum diwasa Sehingga terkadang pada saat mereka mendapatkan informasi Entah itu dari media sosial apa Atau mungkin dari berita-berita yang lainnya kan kurang Filternya mereka kurang Sehingga harapan kami dengan pelatihan yang kami laksanakan hari ini tadi Memberikan pendampingan dan juga pengalaman ilmu pada siswa kami Terkait ya itu tadi Supaya mereka pada saat mendapatkan informasi Dalam bentuk apapun Itu bisa dicermati Informasinya seperti apa Kemudian kalau memang itu sesuatu hal yang baik Ya mungkin bisa di-sharingkan lagi ke teman yang lain Tetapi kalau memang itu sesuatu berita itu Memberikan pengaruh atau dampak yang kurang baik Ya sebaiknya kan memang tidak perlu dipublikasikan lebih Setelah pelatihan pembuatan video ini Ratusan siswa ini akan terjun langsung ke lapangan Untuk mempraktekan dalam pembuatan video Yang nantinya hasil karyanya akan dipublikasikan Di media sosial masing-masing siswa Dan media sosial milik sekolah Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep Melakukan berusukan di pasar tradisional Purwodadi Gerobokan Jawa Tengah Didampingi Paslon Cabub-Cawabub Hadi Sugeng Kaisang sempat membeli tiga potong baju anak perempuan Dan menerima keluhan pedagang pasar Karena kondisi pasar tidak layak dan sepi pembeli Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep Melakukan kunjungan berusukan ke pasar tradisional Purwodadi Gerobokan Jawa Tengah Kedatangan Putra Bungsu Presiden ini Didampingi Paslon Cabub-Cawabub Gerobokan Nomor Urut 1 Hadi Sugeng Untuk bertemu langsung dengan pedagang pasar tradisional Kedatangan Kaisang disambut ratusan pedagang dan warga pasar tradisional Warga langsung berebut foto dan salamat dengan Kaisang Pangarep Dalam belusukan ke pasar, Kaisang sempat meninjau kios pakaian Dan membeli tiga potong baju anak perempuan Selain membeli baju untuk anak perempuan, Kaisang juga menerima keluhan Ribuan pedagang pasar tradisional terkait kondisi pasar yang sudah rusak dan pembeli sepi Salah satu pedagang pakaian mengaku senang Karena baju yang dia jual dibeli Kaisang Degang tidak menyangka anak presiden tersebut membeli baju anak perempuan Di kios pakaiannya dengan harga 130 ribu rupiah untuk tiga potong baju Setelah tahu Mas Kaisang belanja disini Senang lah Senangnya gimana Pak? Ya, dikunjungi Pro Dedi Ini sebelumnya gak menyangka Pak ya? Gak menyangka Tadi Mas Kaisangnya sempat beli apa Pak? Beli baju anak Bayi Berapa Pak? 130 Harga per bajunya berapa? 656 65 ribu Sebagai pedagang kecil di pasar indu ini gimana Pak? Ada anak presiden, ketua partai belanja di pedagang lokal kayak gini? Ya senang sekali Ya merayat lah Halo harapannya? Sebagai pedagang apa Pak? Harapannya maju ke depan Maju 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 Mas Kaisang adalah PSI PSI itu kan mendukung musum hadih juga Datang disini Itu kampanye Ini kan hari kampanye Hadih juga Di samping itu Meresmikan kantor Dan Mas Kaisang full Dengan PSI Dikrupkan Untuk Antusias masyarakat tadi bagaimana Pak? Antusias melihat Mas Kaisang tadi? Luar biasa itu Mas Kaisang itu Waktu di pasar tadi mungkin ada Apa Pak? Ketuaan-ketuaan dari pedagang sendiri bagaimana? Ada tanggapan-tanggapan itu? Tentang Memang itu layak dibangun Mas Kaisangnya Dan dilihat Mas Kaisang ya Memang sudah mulai lapu Terus tanggapan dari Mas Kaisang gimana tadi? Segera dibangun Memang sudah dianggarkan Ya namakan sedikit Pedagang berharap Keluhan mereka didengar oleh pemerintah Terkait kondisi pasar Purwodadi Yang tidak layak Fakultas Teknik UB Terus memperkuat jejaring kerjasama Dengan kampus luar negeri Hal ini dilakukan untuk Mendukung langkah internasionalisasi UB Dalam kerjasama tersebut Fakultas Teknik menggelar program dosen berkarya Dengan kampus luar negeri Agar karya dosen dapat lebih sua secakupannya Dalam bidang mahasiswa juga digelar Student Inbound Dengan melibatkan mahasiswa dari kampus luar negeri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Melakukan kerjasama dengan dua kampus mitra Dari luar negeri Yaitu Universitas Malaya Dan Konventri University Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut Dari inisiasi yang sudah berjalan sebelumnya Dekan Fakultas Teknik UB Prof. Hadi Suyono menjelaskan bahwa Dalam kerjasama ini Fakultas Teknik menawarkan program dosen berkarya Selain itu Dalam bidang kemahasiswaan Fakultas Teknik juga melakukan Kegiatan Student Inbound Dengan Universitas Malaya Kerjasama yang dilakukan sekarang ini sebenarnya adalah tindak lanjut Jadi kami ada tiga universitas sekarang ini Beliau-beliau itu Satu dari Konventri University Jadi Prof. Benny Kemudian satu lagi dari Universitas Malaya Dengan dekannya Fakultas Teknik sendiri dengan beliau Sebelumnya kami sudah datang ke sana Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Contohnya kalau kita adalah dosen berkarya Konteksnya ini adalah dalam rangka untuk riset kolaborasi Kemudian ini tadi juga kita diskusikan juga Dalam rangka untuk upgrading staff juga Jadi kami mengirimkan Apa namanya Lecturer kami Dosen kami Untuk studi lanjut S3 di Malaya Dan ini pun juga sudah kami bincangkan juga disitu Dan kegiatan selanjutnya yang akan datang juga Mahasiswa dari Universitas Malaya Universitas Malaya Akan datang ke kita Sekitar dalam 20 orangan Dalam rangka untuk student Kalau kita nyebutnya ada student inbound Ya itulah Kemudian yang satu lagi Apa namanya Dari Universitas Okeyama Kalau itu memang inisialisasi masih awal Nantinya kita akan teruskan kembali Untuk kolaboru riset Ataupun juga kegiatan-giatan Yang berkaitan dengan akademik lainnya Melalui kerjasama ini Fakultas Teknik berharap Inovasi dan sinergi riset dari ketiga perguruan tinggi ini Dapat terus berjalan Sehingga dapat menghasilkan kolaborasi global Saat ini Fakultas Teknik terus melakukan berbagai inisiasi kerjasama Untuk meningkatkan reputasi dan jejaring globalnya Dari Malang Tim Liputan UBTV Melaporkan untuk USMTV Majelis Wali Amanat Unves Pajajaran Gelar Rapat Pleno Terbuka Pelantikan Rektor Unves Pajajaran Periode 2024-2029 Serah terima jabatan dan pisah sambut Rektor Unpat Melalui rapat Pleno ini Profesor Arief Kartasasmita Resmi menjadi Rektor Unpat Berikut laporan tim di Via Unpat TV Untuk USMTV Bertempat di Geraha Sanusi, Herja Dinata, Bandung Berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat Unpat Nomor 7 tahun 2024 Tentang penetapan dan pengangkatan Rektor Universitas Pajajaran Periode tahun 2024-2029 Majelis Wali Amanat Universitas Pajajaran Menetapkan Profesor Arief Samsulaksan Kartasasmita Sebagai Rektor Universitas Pajajaran Periode 2024-2029 Dalam arahan Ketua MWA Unpat Dr. Arief Yahya Memaparkan target dan 3 program utama MWA Unpat Ada pun 3 target utama Rektor baru Unpat Adalah peningkatan peringkat internasional Unpat Menjadi 300 besar dunia Peningkatan pendapatan Unpat menjadi 3 triliun Melalui diversifikasi sumber pendapatan Dan meningkatkan remunerasi yang setara dengan industri Pada posisi kelas yang sebanding dengan 3 triliun rupiah per tahun Ditemui usai pelantikan Rektor Universitas Pajajaran Profesor Arief Samsulaksan Kartasasmita Menyebut selain 3 target utama yang harus dilakukan Program yang akan dilakukan dalam waktu dekat Adalah merespon disrupsi teknologi informasi secepatnya Pria kelahiran 57 tahun lalu ini juga menyebut Komitmennya melalui UKT berkeadilan bagi mahasiswa Serta memperbaiki kualitas pendidikan yang unggul, bermanfaat, dan mendunia Tadi sudah sampaikan oleh Ketua MWA Bahwa ada 3 target utama yang harus kita penuhi Dan tadi juga Pak Ketua MWA menyampaikan Bahwa hal yang paling harus cepat dilakukan Dan salah satunya adalah merespon terhadap Disrupsi teknologi digitalisasi Jadi mungkin di tahap awal kita akan menata lebih kuat lagi Apa yang sudah Prof Rina lakukan dari hasil selama ini Mudah-mudahan dalam waktu lebih cepat Kita dapat bisa mencapai target yang disampaikan oleh MWA Mudah-mudahan, jadi harapannya adalah seluruh elemen umpat Bisa bersama-sama, sama membahu-membahu Karena tentu saja organ rektorat sendiri tidak bisa Jadi mudah-mudahan para dosen, tendik, dan juga alumni, mahasiswa Semua dapat kerjasama untuk menjaga target Saya dititipi oleh Prof Rina Jadi bahwa UNPAD tetap dengan prinsip UKT berkadilan Jadi kami tidak akan membahani mahasiswa dengan biaya UKT yang lebih tinggi Selama ini sudah sangat baik Jadi saya pikir kita akan lanjutkan kebijakan Prof Rina Namun kita akan mencari sumber pengembayaan lain Yang bisa untuk memperbaiki kualitas pendidikan Ke arah unggul dan bermanfaat Pejabat Gubernur Jawa Barat sekaligus anggota Majelis Wali Amanat UNPAD B. Triadi Mahmudin Yang juga hadir dalam pelantikan ini Berharap Universitas Pajajaran berkontribusi Dalam mengelola sampah tak hanya di Bandung Raya Pemerintah Provinsi Jawa Barat Juga berencana melakukan kerjasama Yang akan dilakukan bersama Universitas Pajajaran Seperti penanganan stunting, kemiskinan, dan pengembangan rumah sakit Prof Rina menjadi rektor ke-13 Dan juga terima kasih kepada Prof Rina Yang sudah menjadi rektor selama 5 tahun Di rektor ke-12 Dan tentunya akan banyak kami kerjasamakan dengan empat Pertama tadi saya sampaikan ke Prof Arief Berkat persampahan Saya minta tolong ke Prof Arief Karena persampahan adalah yang sangat urgent saat ini Dan nanti kami akan bicara lagi lebih lanjut Itu yang terkait dengan yang pertama Saya sampaikan itu Dan nanti mungkin banyak kami bisa kerjasamakan Jadi stunting sudah pasti Masalah kebisikan Dan juga pengembangan rumah sakit Ada detailnya mungkin Pak arahan dari Bapak Untuk sampah Sampah sih itu minta tolong dari hulu Itu hanya sesedaran lain Jadi dari hulu Jadi yang penting bagaimana Pengurangan sampah di Jawa Barat Tidak hanya yang urjin kan Bandung Raya Tapi sebetulnya harusnya seluruh Jawa Barat Kita bisa mengurangi sampah Bagaimana nanti kami akan bertemu Untuk membahas hal-hal detail Terutama sampah bukan yang lain Peran serta dan partisipasi Bersama sivitas UNPAD Diharapkan oleh Rektor UNPAD Prof. Arief Eskarta Sasmita Untuk mewujudkan World Class University Dari Bandung, Jawa Barat Tim Divya UNPAD TV Melaporkan untuk USM TV Pemirsa berbagai inovasi Dan hasil karya mahasiswa Yang mengikuti kuliah kerja nyata KKN Universitas Sanudin Makassar Gelombang 112 Dipamerkan Kegiatan ini juga menjadi Sarana kolaborasi Dengan berbagai mitra Untuk meningkatkan manfaat Karya mahasiswa bagi masyarakat Berikut liputannya Saat ini saya sedang berada Di Gor Area Unkhas Nah saat ini kita sedang mengadakan Seminar dan Expo Produk KKN Unkhas Gelombang 112 Yuk lihat keseruannya Bertempat di JK Arenatorium Gor Universitas Sanudin Makassar Seminar dan Expo Produk Kuliah Kerja Nyata Atau KKN Unkhas Gelombang 112 Digelar pada Selasa 8 Oktober 2024 Kegiatan ini merupakan Gelaran ketiga Yang diselenggarakan oleh Universitas Sanudin Untuk menampilkan berbagai Hasil karya mahasiswa KKN Yang diberikan kepada masyarakat Di berbagai daerah penempatan Dalam ekspo ini Sejumlah bot menampilkan produk inovatif mahasiswa Berdasarkan kabupaten penempatan KKN Dan karya-karya mereka dibagi Berdasarkan tema-tema khusus Kegiatan ini juga dilengkapi dengan seminar Yang menghadirkan beberapa pembicara Termasuk Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan Unhas Asisten 1 Kabupaten Sinjai KPU Provinsi Sulawesi Selatan Serta Direktur External Relations PT. Valley Indonesia Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Ruslin menekankan harapannya Agar karya-karya inovatif mahasiswa KKN Bisa dihilirisasi dan diteruskan oleh mitra-mitra yang terlibat Untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Jadi hari ini setelah mengikuti KKN beberapa waktu yang lalu Kami Unhas memfasilitasi peserta KKN Gelombang ke-112 Mengadakan seminar Dan sekaligus kita melihat Melakukan ekspo Untuk memperlihatkan karya-karya Maswa kita yang telah melakukan KKN Dan Alhamdulillah kita juga mengajak beberapa mitra Dari pemerintah kabupaten Dan termasuk mitra yang ada di kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri Untuk melihat hasil produk Dan insya Allah ini kita akan follow up lebih jauh Menghilirisasi produk dari peserta KKN Gelombang ke-112 Jadi harapannya ini kalau nggak salah ini ekspo yang ketiga ya Ekspo yang ketiga dan insya Allah pada tiap kegiatan KKN Kita akan melakukan ekspo apa yang telah mereka lakukan Sehingga ini bisa lebih dilihat di halayak ramai, halayak luas Dan selanjutnya kita sangat berharap Ada mitra yang bisa menghilirisasi produk maswa kita Atau ada mitra yang bisa melanjutkan proses riset Untuk lebih memberi memaat lebih besar kepada masyarakat Salah seorang mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini Samil juga didelekasi KKN Kebangsaan Unhas di Universitas Patimura tahun 2024 Nyatakan kepuasannya terhadap kegiatan ini Menurutnya ekspo ini menunjukkan karya nyata mahasiswa di masyarakat Dan menghapus paradigma bahwa KKN hanya sebatas pada kegiatan fisik Sekarang kita tengah berada di kegiatan seminar dan ekspo produk KKN Unhas Gelombang 112 Sebelumnya perkenalkan saya Samil Salah satu delegasi KKN Kebangsaan Unhas di Universitas Patimura tahun 2024 Tangkapan saya terkait dengan kegiatan seminar dan ekspo produk KKN Unhas ini Sangat bagus kegiatan ini karena bisa menampilkan seluruh produk dan usaha Yang telah diaplikan dari mahasiswa kepada masyarakat di daerah penempatannya Dan KKN Expo ini bisa menampilkan beberapa potensi yang dimiliki dari daerah-daerah terpencil Di mana penempatan mahasiswa Unhas ditempatkan di daerah tersebut Terima kasih Unhas dalam mengadakan kegiatan seminar Expo ini Sehingga bisa mengikis paradigma di masyarakat bahwa KKN bukan hanya sekedar membersihkan Tetapi bisa mengembangkan produk-produk yang ada di daerah tersebut Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding Dan perjanjian kerjasama dengan berbagai stakeholder termasuk pemerintah, dunia usaha, dan industri Seminar dan Expo KKN Unhas Gelombang 112 ini Diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara universitas, mahasiswa, dan mitra Untuk mengembangkan produk-produk yang dihasilkan mahasiswa Agar lebih bermanfaat dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Kegiatan Expo dan seminar ini pun ditutup dengan berfoto bersama di depan bud produk mahasiswa Universitas Patimura Unpati menggelar bincang bareng mahasiswa Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia Kehadiran Menteri ESDM RI di kampus orang basudara ini Disambut baik Rektor Unpati, Profesor Freddy, dan seluruh sivitas akademika Dalam kesempatan tersebut, Bahlil memberikan wawasan dan motivasi kepada mahasiswa Agar menjadi sosok yang kompeten dan mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara Kegiatan bincang bareng mahasiswa di Unpati tersebut berlangsung di Aula Gedung Rektorat Unpati Pada Senin 7 Oktober 2024 dengan rasumber Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Unpati, Profesor Freddy Lai Wakabesi Para wakil rektor, para dekan dalam lingkup Unpati, para mahasiswa, dan tamu undangan lainnya Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan bincang bersama para mahasiswa Yang dikemas dalam bentuk sharing session Yang diberikan langsung oleh Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia Sekolah ini berjuang Kalau kamu ingin untuk menjadi seorang yang sukses Harus tancapkan dan letakkan mimpi kamu yang setinggi-tingginya Dan hari ini orang yang menjadi sukses Tidak tergantung pada orang tuanya Tidak tergantung pada keluarganya Tapi orang yang sukses Karena tergantung pada diri orang tuanya sendiri Kegiatan bincang sharing session yang disampaikan ini Mendapatkan antusias baik dari mahasiswa Dimana para mahasiswa terlihat aktif Mengamati paparan yang diberikan oleh Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia Antusiasnya para mahasiswa tersebut Terlihat dari begitu banyaknya pertanyaan yang diberikan Ketika dilakukan sesi tanya jawab Dari Ambon, tim Liputan Patimura TV melaporkan untuk USM TV Pemirsa diaspora Indonesia ikut terdampak oleh dua badai topan beruntun Helene lalu Milton Bahkan ada yang mendapat perintah evakuasi untuk badai Milton Tapi sebagian di tempat evakuasi akhirnya juga menghadapi angin puting beliung Selengkapnya ikuti laporan tim VOE berikut ini Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Tetap saksikan USM News hanya di USM TV Saya Putih Sari dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri Terima kasih Baru mulai pulih dari badai Helene warga di Amerika Serikat bagian Tenggara Kembali menghadapi badai baru Milton Yang baru menghantam Florida sebagai hurricane kategori 3 Berkecepatan angin 205 km per jam Saat menerjang Florida, Helene masuk kategori 4 Lebih parah dibandingkan Milton Tapi tetap saja perintah evakuasi diberlakukan bagi wilayah yang terdampak Diaspora Indonesia termasuk di antara yang mendapat perintah evakuasi Saya di zoning A itu di mandatori harus evacuation Karena evacuation itu zone A, B, dan C itu mandatori evakuasi Harus pindah Yoko mengungsi sejak awal pekan Karena khawatir terjadinya kemacetan Karena teman saya yang keluar hari Senin pindah ke utara Ke daerah Atlanta Biasa cuma 6 jam nyetir Sekarang harus nyetir hampir 15 jam untuk sampai sana Sementara Dian dan keluarganya mengungsi ke arah selatan Mereka pun mengalami kemacetan Biasanya 3 jam ke sini Tapi kemarin karena macet jadi kita 4 jam lebih sampai di sini Dian dan keluarganya tinggal ditampak Salah satu wilayah yang juga berada di jalur badai Milton Begitu tiba di kota Stork Dekat West Palm Beach Wilayah ini dilanda tornado dan angin puting beliung Bawaan Milton Saya merasa khawatir sekali dan panik Karena saya ada anak 2 yang saya khawatirkan Anak-anak saya ini Jadi makanya kita pergi Kalau rumah upamanya kena-kena rumah gak apa-apa Yang penting orangnya selamat Hingga Rabu malam waktu Florida Lebih dari 130 peringatan tornado dikeluarkan di Florida Florida dan negara bagian-negara bagian sekitar Warganya memang umumnya terbiasa dengan adanya badai kuat Yang disebut hurricane atau topan Dan musim badai Atlantik ini berlangsung mulai Juli dengan badai-badai terkuat Biasanya terjadi mulai pertengahan Agustus Bukan hanya angin kencang yang menjadi ancaman Tetapi juga hujan deras yang dibawanya yang menyebabkan banjir Para adalah seorang diaspora Indonesia di Orlando Yang bekerja di salah satu resort Disney World Meski ia tak tinggal di zona evakuasi Efek Milton terasa hingga wilayahnya 9 tahun saya disini baru kali ini saya gak bisa tidur semalam Biasanya sih santai-santai tidur Di malam termasuk kencang sekali suara di luar Kita berapa kali lihat jendela Terus kita tidurnya di ruang tengah yang ada kebetulan gak ada jendelanya gitu Florida masuk wilayah kerja KJRI Houston Yang telah memantau perkembangan badai sejak topan Helen Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, dan Carlina Amkas Dan tim VOA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!